Pemirsa puluhan remaja di Banjarmasin mengalami halusinasi diduga usai mengkonsumsi tanaman kecubung yang dioplos obat-obatan terlarang. Dua orang tewas dan belasan lainnya terpaksa dilarikan ke rumah sakit jua karena mengganggu ketertiban umum. Inilah deretan video yang menampilkan para pemuda di Banjarmasin, Kalimantan Selatan yang mengalami halusinasi parah. Diduga karena mengkonsumsi tanaman kecubung yang dioplos dengan obat-obatan terlarang dan alkohol. Efek dari mabuk kecubung yang dioplos ini bermacam-macam. Ada yang mengamuk, berteriak, tidur di tengah jalan, berendam di rawa-rawa, berlarian, ataupun seakan bersantai di hamparan rumput. Sejak Jumat pekan lalu sedikitnya ada lebih dari 40 orang yang mabuk dan berhalusinasi akibat mengkonsumsi kecubung yang dioplos ini. Pelasan diantaranya terpaksa dilarikan ke rumah sakit jiwa Sambang Lihum, Banjarmasin, karena halusinasi semakin parah dan mengganggu ketertiban umum. Akibat keracunan ini, dua orang lainnya tewas. Sekitar lima hari ya, jadi mulai hari Jumat hingga saat ini, jadi memang dari jumlah yang datang itu semakin hari terlihat terjadi peningkatan. Akhir hingga tadi pagi, untuk yang hari Senin jumlahnya sembilan. Dari sembilan ini, ada dua yang meninggal. Kedua korban diketahui sempat dirawat di rumah sakit jiwa Sambang Lihum selama beberapa hari, namun jauhannya tak tertolong. Fenomena mabuk kecubung dalam satu pekan terakhir menjadi perhatian jajaran Direkturat Risar Seu Narkoba, Polda, Kalimantan Selatan. Melakukan uji lab terhadap pohon, yang bahasanya para orang Banjar bilang pohon kecubung ya, atau tenarnya kecubung ya. Kita lakukan uji lab berkaitan apa sebenarnya kandungan yang ada dalam pohon tersebut. Sehingga kita tidak berasumsi bahwa obat itu, atau daun itu, pohon itu, atau buah itu bisa mengakibatkan macam-macam. Jadi kita menunggu hasil lab saja. Pihak DITRES Narkoba, Polda, Kalsel melakukan uji laboratorium dengan mengirimkan sampel ke BPOM Kalsel, serta menghimbau kepada masyarakat untuk mewaspadai peredaran kecubung yang dioplos dengan obat-obatan dan alkohol. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Rahmat Aidi, TV One, mengabarkan.